Yogyakarta adalah karunia, sebuah daerah yang terbalut oleh warisan budaya dan bentang alam yang luar biasa. Perpaduan sempurna yang menggambarkan hubungan erat antara manusia dengan sang pencipta. Tak hanya tentang budaya yang menjadi ciri manusianya, tetapi juga anugerah alam yang menjadikan wilayah ini pantas untuk disebut sebagai daerah istimewa, Yogyakarta. Bicara tentang bentang alam Yogyakarta tak lepas dari wilayah perbukitan, salah satunya terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Sebuah wilayah yang tergabung dalam kawasan Gunung Sewu yang telah diakui dunia melalui UNESCO. Gunung Api Purbang Langgeran menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang menyimpan beragam keunikan, baik alam maupun masyarakatnya. Sebuah sinergi yang dibangun dari semangat gotong royong, menjadikan ciri kearifan yang selalu dijaga dan dipelihara. Seperti halnya menghargai proses di setiap tetes dari perahan susu sampai menjadi sebuah produk kemasan yang bernilai. Berawal dulu rekan-rekan di sekeliling kami, tetangga kami, itu memelihara kambing pek itu masing-masing di kandang kami. Kemudian kami terimpirasi bahwa di kawasan ini belum banyak yang memerah susu kambing. Pada awalnya memang kalau dari segi kultur budaya di daerah kami itu kami sangat langka sekali untuk minum susu ya di kawasan kami terus terang. Makanya kami itu mau membudayakan bahwa di sini ada suatu produk susu yang juga bagus untuk diminum terutama lingkungan kami, masyarakat kami di kawasan Gunung Awu Terubah. Keunikan atau keistimewaan dari produk kami yaitu untuk formulasi, hasil formulasi itu hampir 50% hasilnya dari susunya. Jadi untuk kadar susunya lebih banyak. Kemudian walaupun olahan secara tradisional digoreng, nah itu kami juga di sini memenuhi standar dari yang dijanankan oleh dari BIPOM. Di kelompok kami Purbaya itu juga banyak yang datang untuk kami beri edukasi di sini tempat edukasi peternakan kambing peranak naik tawa terutama, di mana para pendatang atau wisatawan itu mengambil paket di salah satunya itu peternakan kambing kami. Kemudian itu berupa bagaimana memelihara, kemudian bagaimana cara untuk memerah, kemudian setelah memerah kita masuk ke pengolahan. Bagaimana cara mengolah dari pasturisasi, kemudian produk yang menjadi susu kubuk. Peran dari dinas kooperasi UMKM daerah istimewa Yogyakarta, itu saya pertama mengucapkan terima kasih, karena banyak hal yang memberi kami pelatihan, kemudian sesuatu yang bisa menjadi kami seperti ini, itu kedepannya kami juga memohon support supaya tetap mendampingi kami dalam hal pemasaran terutama, di kedepan supaya produk kami lebih itu dikenal seperti itu. Selain pertenakan, potensi unggulan kawasan perbukitan Gunung Kidul adalah pertanian dan hortikultura. Budidaya kakao menjadi pilihan untuk pengembangan olahan makanan yang beragam dan inovatif. Bahan baku dengan kualitas tinggi dan melimpah, mampu menghasilkan produk olahan kakao yang bermutu, dengan sentuhan kearifan lokal yang tetap terjaga. Doka Gido berasal dari singkatan Dodol Kakao Widol Mendo, yang artinya rumah produksi tersebut berada di selatan sumber mata air yang bernama Mendo. Harapan ke depan, usaha ini terus mengalir seperti sumber mata air tersebut. Doka Gido ini berdiri sejak tahun 2018, saya terinspirasi oleh olahan dodol biasa, dan saya mencoba mengkombinasikannya dengan kakao yang berada di wilayah Putan ini. Lalu untuk produk dodol tersebut, saya kembangkan menjadi dodol coklat dan menjadi nilai jual yang tinggi. Perang Dinas Kooperasi dan UMKM DIY, yaitu memberikan fasilitas untuk legalitas usaha Doka Gido ini, dan memberikan dukungan penuh kepada Doka Gido ini. Serta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha Doka Gido ini lebih maju lagi, dan bisa dikenal oleh masyarakat lulus. Produk Doka Gido memiliki keunikan yang pertama, topping kami ada tiga, yaitu dodol alpon, dodol wijen, dan dodol kacang, serta ada dodol original. Yang kedua, keunikan dari dodol tersebut, dari bentuknya, kita membentuk dodol ini tidak hanya seperti dodol biasa, namun ada bentuk segi enam dan segi tiga. Nilai tradisi menjadi penting untuk disandingkan dengan Yogyakarta sebagai daerah yang kental akan budaya. Budaya dengan cita rasa dan karya seni di setiap penjuru wilayahnya. Bukan hanya sebatas bentuk karya seni yang memadukan nilai estetik dan spiritual, namun lebih kepada bagaimana cara mengukir sejarah dengan pesan yang menilai budaya untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Kenapa usaha kami saya beri nama Sanggar Brawijaya? Karena di sekitar sini ada pertilasan Brawijaya, Raja Majapahit yang kelima. Dan di sini saya akan terus memperjuangkan mengukir topeng yang dulu konon dari nenek moyang kami ada tari topeng. Maka dari itu saya akan melestarikan topeng rontemurun sampai ke generasi yang akan datang. keistimewaan dan keunikan produk saya yaitu sejenis kerajinan tangan atau handmade dan juga tidak gampang juga untuk ditiru dengan alat atau mesin. Kemudian untuk souvenir adalah diperlakukan pembatian di kayu. Nah, itu salah satu keunikan dari produk kami biasanya pembatian dilakukan pada kain. Maka dari itu di sini saya coba untuk membatik di kayu. Produk kami juga dibantu dan dipasarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY yaitu di Pasar Kota Gede dan Bandara YIA. Harapan kami adalah usaha kami tidak punah di era sekarang ini dan bisa berlanjut sampai ke generasi yang akan datang. Dunung Kidul menjadi sebagian ciri yang menghasilkan ragam produk khas perbukitan di Yogyakarta. Produk yang menggambarkan kearifan daerahnya menjadi pilihan unggulan untuk dibawa sampai ke mancanegara. Tak beda halnya dengan Kulom Progo. Wilayah yang memiliki hamparan hijau perbukitan Menore. Deretan perbukitan Kars yang tertutup vegetasi subur yang seolah menyajikan kilau zamrut yang memukau dengan aliran sumber kehidupan yang melintas di setiap sisinya. Sehingga menghadirkan rasa damai di setiap sanubari yang dimaknai sebagai bentuk jati diri yang selalu dijaga dari masa ke masa. Menjaga warisan adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Bangga terhadap bumi pertiwi, tempat berpijak yang selalu mengingatkan diri untuk senantiasa berbagi. Sebelum ada gula semut dari nenek moyang kita sudah ada gula yang namanya gula batok yang hasilnya dari nira kelapa. Di situ, sejak dulu memang pekerjaan dan petannya memang petani gula. Jadi banyak yang meniris dari pohon kelapa itu. Akhirnya ada peningkatan lagi bahwa kita bisa membuat gula semut. Karena dengan adanya gula semut itu bisa menambah pendapatan dari petani gula tersebut. Potensi gula dan si memang betul-betul sangat berpotensi. Dan kita juga mencari pohon yang lebih banyak niranya dan juga memang sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan kita. Gula semut di sini bisa kita buat berbagai macam rasa. Macam-macam rempah yang ada di sini bisa kita campur dengan nira yang kita buat gula semut tadi. Di situ sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan manusia atas variasi yang telah kita buat itu tadi. Dari dinas kooperasi banyak sekali supportnya. Sejak kita masuk ke pembuatan gula semut itu telah difasilitasi peralatan untuk pembuatan gula semut. Disitulah kita merasa bangga sekali karena kita juga sudah diperhatikan oleh dinas terus kita bisa membuat gula semut dan kita selaku pelaku gula semut kita buat 20 kelompok untuk pembuatan gula semut itu. Jadi kita kemarin bisa mengirim ke luar negeri yang ekspor itu. Potensi alam menjadi modal dasar dalam pengembangan setiap produk. seiring dengan inovasi tanpa batas untuk menghasilkan produk yang kaya manfaat dan berkualitas. Kami memulai usaha dari tahun 2019 akhir yaitu bulan September 2019 melihat ketersediaan lidah buaya di Kabupaten Pulau Profil yang begitu melimpah sehingga kami memuncul ide untuk mengolah menjadi beberapa olahan seperti halnya cendol lidah buaya kemudian minuman serbuk lidah buaya dan camilan lidah buaya. keunikan dari produk kami yaitu tanaman lidah buaya yang sebelumnya hanya menjadi bahan kosmetik tetapi kami mengembangkan sebagai bahan makanan yaitu sebagai camilan minuman serbuk dan minuman cendol aloe vera. Manfaat dari lidah buaya sendiri banyak sekali terutama untuk kesehatan untuk asam lambung jantung kemudian sariawan panas dalam batuk bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Keistimewaan dari produk kami yang pertama yaitu tidak menggunakan bahan pengawet kemudian bahan baku diambil dari ladang sendiri dengan perlakuan yang ramah lingkungan tentunya tidak menggunakan pupuk kimia sehingga kami lebih terjamin di dalam pemasarannya karena untuk kesehatan juga. Peran dinas kooperasi dan UMKM Diy untuk pengembangan usaha kami besar sekali. Yang pertama membantu pemasaran di Yogyakarta Airport kemudian pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap Selasa seperti KBSP kemudian program Sibakul yang membantu UMKM dalam pemasaran produk dengan gratis ongkir seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan Grab dan PT Post Indonesia Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin belajar kepada kami mengenai budidaya tanaman lidah buaya juga cara mengolah tanaman lidah buaya sehingga produk ini bisa dikembangkan dan dinikmati manfaatnya untuk generasi yang akan datang Cita rasa dibangun dari ketulusan hati melalui sentuhan hangat tangan-tangan bijak layaknya racikan kopi yang pas untuk menjadi teman setia menikmati suasana di perbukitan Menore Dulu sebelum kopi siroloy terangkat atau mulai dikenal itu awal mulanya kami mulai belajar dari tahun 2010 itu pertama kali berdiri kopi siroloy 2010 produk unggulannya kopi siroloy sendiri itu yang jelas yang utama arabica varitas linea diproses wine proses dan honey proses kalau yang robusta itu robusta yang diproses wine proses sama robusta yang biji kecil jadi benar-benar robusta jawa sekarang kan udah banyak parian robusta kayak dari yang kecil sedang sampai besar tapi yang unggulannya untuk sini sendiri dari dulu itu yang sudah lama di sini ada itu sebenarnya di kawasan menoreh itu robusta tapi yang biji kecil dari Dinas Koperasi dan UKMDI itu sudah banyak sekali sih membantu dari pertama kali itu dari hak merek terus dari hak cipta sendiri terus dari LPPOM MUI mungkin masih banyak juga yang ibaratnya dari Dinas itu diperbantukan ke kami untuk pemasarannya juga pernah dikasih pembimbingan tentang manajemen pemasaran ibaratnya market biar pasarnya itu meningkat harus ikutin tren zaman sekarang dulu kan saya belum bisa match out sama sekali hanya mengendalkan pengunjungnya datang tapi sehingga pelatihan ya kami juga mau gak mau dan harus mau belajar tentang match keren masa sekarang meskipun meskipun bapan kami ya kopi Suruloyos sendiri itu tetap bisa bertahan sampai anak cucu kita kelak nanti dan bisa mempertahankan cita rasa kopi yang ada di Suruloyos biar tetap sama dan tetap terjaga cita rasanya itu gak berubah-ubah dari sekarang sampai anak cucu kita kelak nanti tetap aksis kopi Suruloyos itu dikenal di kalangan umum di kalangan Indonesia bahkan dunia kami juga punya slogan tentang kopi Suruloyos ini sendiri bahwa kopi Suruloyos itu Jakarta cerita dibalik indahnya alam dan keunikan dari berbagai macam produknya dengan senantiasa menorehkan kesan yang takkan terlupakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati